Ada sebuah pemakaman nih, Caruh Bin Musang. Bang siapa nih? Pak Rony. Pak Rony, oh bener nih sahabatku. Berarti ini nih Bang Rony dan Ibu Karin ya? Ibu Karin. Ibu Karin, Masya Allah. Sahabatku ternyata bener nih. Saya ketemu bisa sama Bang Rony di sini nih. Yang mengisi rumah di perumahan kosong ini sahabatku. Aduh Masya Allah, abang mau kemana? Ada saudara dari Belanda yang nginep di sini. Saya mau ambil bubur ayam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Bertemu kembali di channel vlognya ACP Soi. Nah kali ini sahabat saya persis berada di gerbang ya perumahan elit yang terbengkalai yang ada di kawasan Pondok Halimun Selabintana. Dan penasaran sahabat, kali ini saya akan mencoba masuk ya menelusuri perumahan ini. Dan katanya disini itu ada satu keluarga ya. Dia tinggal bertahun-tahun di rumah kosong atau perumahan yang tak berpenghuni ini. Dan penasaran sahabatku mudah-mudahan. Halo Bang. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan penghuni rumah itu sahabatku. Kalau nggak salah denger sih Madam Garin dan juga suaminya yang asli orang Indonesia sobat. Oke bagaimana keseruannya mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan mereka sobatku. Oke ikuti terus perjalanan saya. Kita mengunjungi rumah atau perumahan terbengkalai yang berada di kawasan Pondok Halimun Selabintana, Kabupaten Sukabumi ini sobatku. Oke lanjut. Nah begini sahabat suasana pagi di kawasan Pondok Halimun Selabintana, Sukabumi sobatku. Perumahan ini memang sudah beberapa puluh tahun yang lalu berdiri dan sampai sekarang pun tidak ada atau tidak nampak penghuni yang lain selain katanya si bapak yang mendiami rumah kosong di perumahan elit ini. Jadi lah dari mulai masuk saja sahabatku ini bangunannya sungguh sangat megah ya. Dan rumah-rumahnya dengan nuansa atau model-model perumahan Eropa. Oke yuk ikuti terus perjalanan saya. Dari pintu gerbang itu kita sekitar beberapa ratus meter ya masuk dan ini jalannya pun sudah mulai hancur lagi sahabatku. Jadi mungkin karena penghuninya disini tidak ada jadi kurang kurang terurus sahabatku. Yang jalan ini kiri kanannya dimanfaatkan oleh warga itu untuk bercocok tanam seperti atau macam-macam sayuran sahabatku. Ini kayaknya ada pohon kebun cabai juga terus buncis dan macam-macam sayuran ditanam di daerah kawasan perumahan elit ini sahabat. Dan disana nampak tuh ya rumah satu yang lumayan megah. Yuk kita kesana apakah masih ada warga yang menempati rumah di perumahan yang terbengkala ini selain ya apa keluarga yang saya sebutkan tadi sahabatku. Rumah pertama yang saya jumpai di awal masuk ke perumahan elit ini sahabatku. Jadi rumah-rumah disini memang kayaknya menghabiskan ratusan juta ya tapi ditinggalkan atau dibiarkan terbengkalai begini sahabatku. Banyak juga warga yang berkunjung. Yuk sahabat. Nah katanya sih rumah yang ditinggali rumahnya kayaknya ini nih ya. Cuman kebetulan sedang tidak ada sahabatku. Ini sih. Oke ya. Jadi. Masya Allah. Pagi ini sungguh sangat cerah sekali sahabatku. Lihatlah di sekelilingnya. Bukit-bukit dan juga perkebunan teh juga sayuran menghiasi di kawasan. Ini sahabatku. Masya Allah ya begitu indah tuh. Gunungnya pun begitu terlihat cerah sahabatku. besar-besar sekali ya. Jadi nuansanya ini nuansa Eropa sahabatku. Tanah-tanah atau lahan-lahan kosongnya dimanfaatkan untuk ditanami berbagai macam sayuran. Tapi kayaknya kalau malam ya agak lumayan ngeri-ngeri sedap juga untuk berkunjung ke lokasi ini. Ini benar-benar sahabat. Masya Allah. Perumahan ini ditinggalkan oleh penghuninya. Entah kenapa ya. Padahal suasananya. Adem. Sejuk. Pokoknya bikin betah. Jadi. Banyak ya. Jadi rumahnya masih agak berjauhan gitu satu sama lainnya sobat. Masya Allah ya. Rumah-rumah semegah ini ditinggalkan terbengkalai begitu saja. Benar-benar ini seperti kota mati atau kampung mati ya. Ini adalah. Entah diperuntukkan untuk apa ya bangunan ini. Masya Allah sahabatku. Jadi. Seperti rumah hantu saja nih. Tuh sahabatku. Ini rumah apa. Masjid nih. Masjidnya pun terbengkalai sahabatku. Nah kebetulan. Ini. Kebetulan ada. Ibu-ibu juga atau pengunjung. Yang berkunjung ke lokasi ini sahabatku. Nah ini sahabatku masjid yang berada di kawasan perumahan elit ini ya. Jadi masjidnya pun terbengkalai. Sebenarnya ini megah diperuntukkan untuk warga yang berada di perumahan ini. Cuman warganya tidak ada ya. Jadi dibiarkan hancur begini sahabat. Saya jadi penasaran sahabat ya. Saya pengen mencoba. Masuk dulu nih. Ini sebenarnya diperuntukkan untuk apa. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Bangunan kosong yang ditinggalkan terbengkalai begini. Jadi ini. Di seluruh area ini ditanami sayur atau kebun cabai. Nah ini nih. Jadi semuanya. Kayaknya ini dulu diperuntukkannya untuk ruko-ruko nih. Atau orang berjualan di sini. Masya Allah. Jadi view-nya sungguh sangat indah sahabat. Oke yuk. Kita langsung aja ke atas. Posisi pagi aja sahabat. Saya udah agak merinding nih. Ini pagi. Tapi begitu saya masuk ke ruangan yang kosong ini. Agak merinding juga sahabat. Apalagi kalau posisinya saat berkunjung malam ya. Ke lokasi perumahan yang terbengkalai ini. Waduh. Kayaknya. Gimana gitu. Masya Allah. Pemandangannya masya Allah sungguh sangat indah sahabat. Oke. Oke. Mudah-mudahan yang saya tuju orangnya ada sahabatku. Lanjut. Ikuti penelusuran saja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi. Yang ada mobil ini sahabatku rumah yang diisi. Cuma kebetulan hari ini saya belum bisa berjumpa dengan mereka atau mungkin mereka masih sedang tidur atau gimana sahabatku. Jadi saya akan mencoba menunggu saja sampai mereka keluar sahabatku. Jadi hanya satu keluarga saja nih. Ini nih yang ramai saat itu dibicarakan. Satu keluarga tinggal di rumah atau di perumahan yang terbengkalai di kawasan Pono Kalimun, Selabintana ini sahabatku. Mudah-mudahan saya bisa berjumpa dengan mereka sahabatku. Ini adalah sumber mata air dari pegunungan yang dimanfaatkan oleh para petani di sini sahabatku. Di sini juga sahabatku ternyata ada sebuah pemakaman. Ini sebenarnya bukan pemakaman atau bukan kuburan orang ya. Ini kuburan carih atau musang. Tadi pagi saya ke sini, abangnya tidak ada. Nah, 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 ini, ini. Aduh, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, sama abang siapa nih? Pak Rony. Pak Rony, oh bener nih sahabatku. Berarti ini nih, Bang Rony dan Ibu Karin ya? Ibu Karin. Ibu Karin, Masya Allah. Oh, sahabatku ternyata bener nih. Saya ketemu bisa sama Bang Rony di sini nih. Yang mengisi rumah di perumahan kosong ini sahabatku. Aduh, Masya Allah. Abang mau kemana? Ada saudara dari Belanda yang nginep di sini. Saya mau ambil bubur ayam. Ambil bubur ayam. Buat serapan. Berarti sekarang abang mau mengunjungi saudara yang dari Jerman. Lah, sahabatku ya. Jadi, sekarang Bang Rony mau berangkat nih. Jadi, nggak bisa dong saya pengen ngobrol-ngobrol sama abang ya untuk sekarang ya. Oh ya, kalau mau ngobrol besok begitu lah. Oh. Minggu ini. Siap-siap. Oke, sahabatku. So, istri ready ya. Oke. Tapi, pengen ini dulu nih. Gimana kabarnya? Sehat? Nah, pahanya masih sakit. Badan kurang, kurang. Oke. Jadi, gini Bang. Saya itu penasaran. Sebenarnya saya udah dari tahun-tahun kemarin nih pengen mampir ke sini. Jadi, saya dapat informasi dari teman juga. Katanya di perumahan ini ada warga negara Indonesia. Beristrikan orang... Libur. Saya libur di sini lama. Liburan lama di sini. Beristrikan orang Jerman ya? Orang Belanda. Eh, orang Belanda ya. Asli, saya Jakarta. Jakartawan. Saya pernah dengar, dilihat di video, katanya abang orang warakas. Warakas ya? Warakas berapa? Gang 7. Gang 7, saya 18 bang. Selamat, kok. Ini nih. Tetangga. Tetangga. Ya, kebetulan saya juga deket, Bang. Saya tinggal di Sukaraja. Lain kali, boleh abang lah mampir ke sana. Main ke danau-danau Batu Karut. Di daerah seputaran saya itu bagus-bagus, Bang. Nanti ajak ibu juga main ke sana. Kita ngeliwat. Suka nasi liwat, nggak? Oh, enak. Suka. Nah, kebetulan sahabatku katanya abang ini mau keluar. Jadi, saya tidak bisa ngobrol panjang lebar, ngobrol-ngobrol ya. Mungkin lain waktu, atau di kesempatan yang lain, saya bisa berkunjung lagi ke sini. Jadi, sekarang abang mau bersama ibu ke sana? Sendiri. Oh, sendiri. Apa kabar dulu, saya mau ambil hubur. Kalau dia mau, beli. Siap-siap, oke, Bang. Karena ngobrol begitu di sana. Jadi, nggak ada waktu hari ini ya. Oke, oke. Berarti? Nggak enak ngobrol di sini. Nggak pikir, aduh. Emang. Diurusin, urusin saudara. Betul, betul. Jadi, kalau saya nunggu di sini, abang nggak enak juga di sana ngobrol. Nggak leluasa ya. Jadi, di, apa? Berpikiran di rumah ada yang nunggu juga. Jadi, nggak enak ya. Jadi, abang mungkin yang di sana kan... Mesti buru-buru-buru. Tangan juga dari jauh ya. Kasian juga dari jauh. Oke, sahabatku ya. Oke, Bang. Dilanjut. Insya Allah nanti kapan-kapan saya bisa mampir lagi ke sini ya. Berarti saya bisa... Apa? Menghilangkan penasaran saya. Bener nih, abang itu tinggal di sini, di perumahan kosong, sahabatku. Oke, Bang. Silahkan mau lanjut sekarang. Oke. Oke, sahabatku. Ikuti nanti kunjungan kedua saya. Saat saya bertemu dengan Pak Rony dan juga keluarga. Oke, Bang. Selamat jalan. Ya, siap. Oke. Halo. Ya, akhirnya... Pak Rony-nya... Mau mengunjungi temannya yang... ...nginep di daerah sini juga, sahabatku. Oke, ikuti terus. Perjalanan saya mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa ngobrol luasa lagi dengan Pak Rony dan Ibu Karin yang warga Belanda itu yang tinggal di perumahan elit yang terbengkalai ini, sahabatku. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.